Pernah tak Aruf? Cie kiput cie Belum, belum pernah Belum, belum pernah Belum Belum pernah Belum pernah Belum Belum sih Belum pernah Belum pernah Belum 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 pernah Alhamdulillah sudah pernah Kalau dibilang pernah itu Ya ini kan saya udah nikah Saya udah nikah nih Cuman kalau prosesnya itu Yang saya alami itu emang Bisa dibilang tak Aruf Bisa juga enggak Soalnya aku udah kenal Di awal udah kenal orangnya Cuman emang di proses Pas waktu mau nikah itu Emang ada apa namanya Penantaranya juga Buat ngubungin kita berdua Jadi kan itu mungkin aku bisa dikatakan Itu tak Aruf tapi Enggak dari awal banget gitu loh Kenapa kok beli tak Aruf? Ya karena tadi itu Tak Aruf Jalan satu-satunya Yang dirutusnya sama Allah ya Untuk kita mencari jodoh Pernah? Kenapa kok belum? Ya belum siap nikah sih Belum kepikiran sih Untuk tak Aruf Karena Belum punya alasan Buat tak Aruf sih Karena belum kepikiran aja Buat tak Aruf Belum Belum terlalu mudeng tak Aruf gitu sih Belum Belum aja Belum Belum dapat ilham aja Untuk tak Aruf Belum kepikiran Belum ada yang Apa ya Mengarahkan mungkin Karena memang Saat ini memang Belum ingin Berhubungan dulu Kayak Mau nyari Apa sih Istri atau apa gitu Jadi Memang belum mau Berhubungan dulu Mau ngejar karir-karirnya dulu gitu sih Karena Belum Ada rencana Untuk menikah dekat-dekat ini Apalagi sebelumnya Ya Karena waktu itu Saya gak pake mitra Jadi kayak Kenalan aja sama orang tua Camernya Iya Lewat orang tua Terus kayak kenalan gitu Terus ditanya-tanya Sama Camer Kayak gitu sih Jadi Di lingkungan saya Ada Kalau tak Aruf baru beberapa aja sih Belum Belum pernah menemok yang tak Aruf Belum Ada Ada Di lingkungan kebetulan Gak ada sih Kalau dekat-dekat ini Gak ada Gak ada juga Gak ada Banyak Alhamdulillah banyak Ada sih Ada Ada sih Tetangga Kayaknya belum ada deh Belum Ada Pasti ada Kalau lingkungan Dekat saya sih Gak ada Taunya orang Cuman gak pernah Yang sampe tanya-tanya Gitu sih Cuman tau kalau Oh dia T.A.R.U.F gitu Kalau pendapat rumah T.A.R.U.F sekarang ini Sekarang sudah makin meluas Dan Keren aja sih Orang-orang bisa Memantapkan hatinya Untuk T.A.R.U.F Bagus Dia juga Merasa Apa ya Mendapatkan jalan yang tepat Setelah T.A.R.U.F Menurut saya sih Sesuai Keinginan masing-masing Ya ingin T.A.R.U.F atau enggak Atau gimana Bagus sih Karena kan dulu kan juga Pernah lihat yang Sebaliknya pacaran gitu ya Sedangkan kalau yang T.A.R.U.F itu Bener-bener singkat Padat Jelas Jelas disini Langsung sah gitu loh Jadi Lebih Efektif efisien Masya Allah ya Karena Untuk Orang mau berproses T.A.R.U.F itu Sebelumnya aja Itu butuh proses gitu Untuk meyakinkan diri dulu gitu Karena Oh iya bener Ini proses yang paling Betul gitu Aku melihatnya sih Seneng aja ya Kayak Dia lebih tertata gitu Dari awal kenalan Terus langsung setelah itu Nanti Udah ada tanggalnya Tanggal sekian Bulan sekian Apa Untuk step selanjutnya Apa-apa-apa Dan hasilnya juga Sesuai dengan Goals awalnya itu sih Niatnya buat nikah Ya akhirnya Dia nikah dan dipermudah Gitu Ya Positif sih Maksudnya Enggak Aneh-aneh juga Jadi Kalau di lingkungan saya sih Sekarang alhamdulillah Banyak yang Pakai cara Ini ya Ta'aruf Begitu Banyak yang udah Mengerti Bagaimana Tata cara ta'aruf Dan Kayak Menyebar Begitu sih Fenomena umum ta'aruf Kayaknya bagus sih Daripada pacaran Mending ta'aruf Cuman Kalau untuk saya sih Kayaknya Enggak sih Baik sih mas Cuman ada Plus minusnya Ya romantis sih mas Ini kayak Bisa langsung Del gitu loh Tanpa harus kayak Ya enggak pasti Enggak pasti gitu Menurut saya sih Plusnya Ya sesuai Syariat Sesuai di Al-Quran Gitu Kemudian Minusnya adalah Karena mungkin Enggak ada Sisi Perkenalan Secara Apa ya Karena kan itu Kalau ta'aruf Setau saya Setau saya Kalau ta'aruf itu kan Ketemuan Hanya Kemudian ada Walinya Kemudian Hanya sekali Itu aja Tanpa berbicara Secara intim Kamu kenapa Gitu kan Tanpa kayak gitu Nah Minusnya adalah Disitu Jadi Disitu Tidak tahu Sifat dari Masing-masing orangnya Itu tidak tahu Terus Kalau Tiba-tiba nih Jeleknya Misalnya yang cowok Psikopat Itu si cewek Juga gak tahu Gitu Ya itu Gitu sih mas Ya gimana ya Itu kan Gimana ya Menurut syariat Islam Kan itu memang Diajurkan ya Jadi ya Oke-oke aja sih Ya itu ada Sisi baiknya juga sih Jadi tanpa Mereka tuh Menikah Tanpa harus Pacaran dulu Kan itu Pacaran aslinya Dilarang Agama kan Jadi Mereka tuh Lebih baik menikah dulu Habis itu baru pacaran Setelah menikah Kalau bilang Kak Iman ya Emang harus Secara Apa ya Secara kewajiban Yang emang udah ditulis Ya di Quran Di hadis-hadis kan Emang Ya Kita gak boleh pacaran Gitu lah Gampangannya Ya kalau gak boleh pacaran Ya gimana Kalau mau kenalnya Tauruf Alhamdulillah Sangat bagus sekali ya Masih perlu Banyak ini Diperkenalkan Ke masyarakat luas Terus kalau misalnya Ada yang ngajakin Gampang taruh Kalau kondisinya Sudah siap Ya langsung gas Kalau untuk sekarang Belum Mungkin beberapa Bulan ke depan Atau beberapa Tahun ke depan Paling lambat Belum siap Belum siap Belum Belum ingin aja Belum mau Ngajakin taruh Ya Mungkin mau sih Cuman belum siap aja Mau Langsung hubungin Ngurabi saya Mau sebenernya Mikir mikir dulu sih Kalau saya Gitu Gak bisa Bisa langsung Mau Kayaknya belum deh Belum kepikiran Ketaruf gitu Mungkin mau Kalau Mungkin saya Ngajakin Kalau ada yang ngajakin Mau nikah lagi Mau gak? Yaitu Nanti 21 15 19 20 21 21 21 22 23